Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan masih bersama channel saya Channel Bang J. Cernak Video kali ini Saya akan membahas Tentang Hijauan dan Pakan berbahaya Untuk kambing Berikut solusi mengatasinya Seperti yang kita ketahui kawan Kambing Tomba atau sapi Butuh pada Pakan hijauan Meskipun dikasih Konsentrat atau Fermentasi sekalipun Tetap untuk pakan hijauan Nah Video kali ini Saya akan membahas hijauan Seperti yang saya Sampaikan di depan hijauan dan pakan Berbahaya Untuk Kambing dan Solusinya ya Nah urutan pertama Maksud saya Urutan kelima ya Untuk urutan kelima Yaitu Ini orang Kalau di kampung saya bilang Turi ya Daun turi Daun turi ini Ada sebagian Yang Pernah Kambingnya Keracunan Makan daun ini Langsung Mati ya Selesai makan Langsung mati Tapi ada juga yang mungkin Kambingnya Daya tahannya kuat Daya tahan tubuhnya kuat Nah solusinya Agar Racun yang ada di daun turi ini Berkurang Atau tidak Tidak membahayakan Kambing Kalau kita Agak dilayukan dulu ya Kawannya ini Daun turinya Jangan langsung Dikasikan ke kambing Agak dilayukan dulu Misalkan kita dapatnya pagi Suri baru Kita berikan Kepada Kambing Nah Untuk urutan selanjutnya Urutan yang keempat Daun singkong Lawannya Daun singkong Seperti daun turi Daun singkong ini juga Mengandung Beberapa Mengandung Nutrisi Mengandung protein Yang sebenarnya Bagus Untuk kambing Bagus untuk kambing Tetapi Kalau kita salah Memberikannya Kambing kita Bukan malah Sehat Tapi malah Mati ya Ini sudah pernah Terbukti Ada Beberapa Ada Yang kambingnya Meninggal Dulu Kambing kakek saya Begitu Dikasih daun singkong Seketika langsung Meninggal Mati ya Solusinya sama Kawan Seperti yang tadi itu Dilayukan dulu Sebelum diberikan Kepada Kambing Nah untuk Urutan yang ketiga Urutan yang ketiga Yaitu Kulit Kulit singkong Kulit singkong Atau kotela pohon Kulit singkong Atau kotela pohon Anda memang Seperti tadi Ini masih bisa Diperdebatkan Artinya Ada yang memang Kambingnya mungkin Sudah beradaptasi Dengan daun singkong Tidak apa-apa Tapi Ada kebetulan Tangga saya Kemarin Sering Apa namanya Mengupas singkong Kulitnya diberikan Kepada Kambing Akhirnya Ada salah satu Kambingnya Yang Keracunan Keracunan Dan Mati Untuk solusi Daun singkong Ini mungkin Kalau kambingnya Tidak tahan Dengan daun singkong Atau mungkin Takut keracunan Jangan diberikan dulu Karena Daun singkong Ini meskipun Sudah Dikeringkan Juga Sepertinya Sama saja Efeknya Jadi solusinya Kalau emang Tidak tahan Jangan diberikan Daun singkong Kambingnya Kalau tidak tahan Nah untuk Selanjutnya Ini kawan Urutan yang Keempat Urutan yang Keempat Eh maksud saya Urutan yang Kedua Urutan yang Kedua Ini daun Kalau orang sini Bilang Sengon teke Sengon teke Atau Kalian dra Mungkin ini ya Sengon teke Atau Kalian dra Dan ini Hampir Di orang kampung Saya sepakat Kalau ini berbahaya Untuk kambing Berbahaya Untuk kambing Berbahayanya Kalau diberikan Jumlah banyak Kepada Kambing Kalau diberikan Jumlah banyak Kepada kambing Pernah ada Tetangga saya itu Kambingnya Hanya diberikan Daun ini Daun Satu kandang Tewas Kambingnya Satu kandang Tewas Solusinya Harus Dicampur Dengan Pakan Yang lain Agar tidak Berbahaya Nah untuk Urutan Satu Yang Hampir Semua Orang di Kampung Saya ini Mengatakan Berbahaya Untuk kambing Ini daun Saya tidak Tahu Daun Namanya Di tempat Sempen Apa Di daerah Sempen Apa Tapi kalau Orang sini Bilang Daun Bintaus Daun Bintaus Daun Bintaus Ini ada Dua macam Ada Daunnya Yang Bagian Belakangnya Itu ada Bulunya Yang ini Tidak ada Bulunya Kalau yang Tidak ada Bulunya Sama Berbahaya Cuman Tidak Seampuh Daun Bintaus Yang ada Di sini Biasanya Ada Bulunya Di belakang Ada Bulunya Dan Itu Sangat Berbahaya Nah Kalau yang Ini Masih Berbahaya Tapi Tidak Begitu Catannya Jangan Harus Solusinya Agar tidak Berbahaya Dicampur Dengan Daun Yang Lain Kalau Daun Ini Saja Sangat Berbahaya Nah Ini Ada Informasi Tambahan Ini Ada Belalang Belalang Ini Ini Dianggap Belalang Belalang Beracun Biasanya Memang Dia Hidupnya Di Di Daunan Atau Di Rumputan Nah Kalau Sampai Kena Makan Kambing Kita Kambing Kita Itu Bisa Keracunan Itu Menurut Info Para Suhu Atau Para Senior Saya Kalau Ini Sampai Kena Makan Kambing Itu Sangat Berbahaya Oke Ini Dulu Info Saya Terkait Hijuan Dan Pakhan Yang Berbahaya Untuk Kambing Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai